Intro Halo saya Bisa Putra, ketemu lagi dengan saya di konten review TV series Kayak biasa ini adalah review non-spoiler dan saya ingatin lagi, kalau judulnya review non-spoiler, artinya ini bukan konten alur cerita Konten ini dibuat supaya kalian lebih tertarik untuk menonton TV series yang akan saya review tanpa mendapatkan spoiler tentang jalan cerita di TV series ini Baiklah langsung aja hari ini saya mau mengulas sebuah TV series yang berjudul Humans Serial ini adalah sebuah tontonan bergenre science fiction, dimana pada zaman ini manusia udah hidup dengan para robot atau android berwujud manusia yang disebut dengan scene Robot atau android ini diprogram menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu Ada yang diprogram untuk menjadi perawat, pembersih jalanan, tukang kebun, pekerja seks komersial, sampai asisten rumah tangga Kalian pasti bisa bayangin gimana simpelnya hidup kalian kalau ada robot seperti ini di rumah Mereka bisa menggantikan pekerjaan manusia seperti memasak, membereskan, atau membersihkan rumah Apalagi robot-robot ini punya wajah tampan dan cantik layaknya manusia biasa Mereka juga diprogram untuk selalu patuh pada perintah pemiliknya dan menempatkan pemiliknya sebagai prioritas utama untuk dilayani dan dilindungi Oke, di video ini saya mau kasih tau kalian kenapa kalian harus menonton serial Humans Yang pertama udah pasti jalan ceritanya yang menarik Di awal, saya memang bilang serial ini adalah serial tentang robot yang membantu manusia Tapi dibalik itu, tentu aja ada cerita lain yang disajikan di serial ini Ada sekelompok scene yang sengaja diprogram semirip mungkin dengan manusia Sehingga kelompok ini mampu belajar, punya perasaan, dan memiliki kesadaran seperti manusia Hal itu menyebabkan terjadinya konflik antara manusia dan para scene Bagi kalian penggemar film science fiction, tentunya ini akan menjadi hal yang cukup menarik Karena serial Humans akan memberikan sebuah kompleksitas cerita yang penuh dengan twist Lewat ceritanya, serial ini sangat keren dalam menyampaikan sebuah kekhawatiran tentang penyalahgunaan teknologi dalam bentuk sebuah tontonan dan storytelling yang bikin ketagihan Hal lain yang bikin saya kagum dengan serial ini adalah para case-nya Serial ini dibintangi sama Catherine Parkinson, kemudian ada G. Macan, Lucy Charles, dan aktor lainnya Karakter yang ada di sini pun punya porsi yang pas dan saling melengkapi satu sama lain Menariknya para robot atau scene di serial ini bukanlah animasi ataupun CGI Tapi diperankan langsung oleh manusia Salah satunya aktris cantik G. Macan yang juga berperan menjadi robot cerdas Performa para aktor yang memerankan robot sangat patut diapresiasi Kalian akan kagum melihat cara mereka bergerak, berbicara dengan intonasi yang khas Dan juga tatapan khas robot yang memberikan sebuah kesan yang kuat kalau robot cerdas ini memang benar-benar nyata di acara ini Jangan lupakan juga penampilan dari aktor senior yang pernah memenangkan piala Oscar sebagai The Best Actor yaitu William Hurt Dia menghadirkan cerita tambahan yang menunjukkan hubungan emosional yang menghadirkan antara manusia dan robot yang udah menemaninya selama bertahun-tahun Dalam serial ini kalian juga akan ngerasain nuansa futuristik, kemudian plotnya dicertain dengan tempo yang sedang dan gak terburu-buru Serial ini memang menyorot kemungkinan-kemungkinan tentang perkembangan teknologi di masa depan apakah akan memberikan manfaat atau mudarat bagi manusia Zaman dulu Albert Einstein juga pernah mengemukakan kekhawatirannya sama orang-orang yang akan membawa bencana bagi manusia karena menyalahgunakan sains dan teknologi Overall, Humans ini adalah sebuah serial yang menghibur banget dan boleh ditonton buat kalian penggemar science fiction Sebuah serial fantastis dengan banyak aktor yang punya performa keren dalam sebuah jalan cerita yang penuh dengan dilema etika dan moral manusia dalam memanfaatkan sebuah teknologi Kalau kalian penasaran dengan serial ini, kalian bisa tonton secara eksklusif cuma di MolaTV Cukup dengan 12.500, kalian udah bisa berlangganan selama sebulan dan bisa menonton semua season serial Humans di sana Kalian bisa dengan mudah streaming kapanpun dan dimanapun, untuk linknya cek aja di kolom deskripsi Mungkin itu aja buat video kali ini, untuk serial Humans, saya kasih nilai 3,5 per 5 untuk semua seasonnya Sampai jumpa di video berikutnya, saya Bisa Putra, To Be Continued Sub indo by broth3rmax